kan gitu, makanya alam ini vibrasinya sekarang kan lagi genceng-gencengnya gini, karena apa alam itu juga bagian dari kita kita bagian terkecil dari alam harus ada keselarasan ketika vibrasi alam semesta ini ya, kita harus mengikuti aja, kalau terjadi ini mas ada pertanyaan dari medisin pencetus ajaran hasta brata kapan lahirnya ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin apakah dalam ajaran agama islam, kristen, hindu, dan lain-lain substansi hasta brata juga ada hasta itu lah, pernah saya jelaskan dulu hasta adalah 8, brata adalah laku dari 8 pergerakan aktivitas dari 8 elemen semesta di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta yaitu mat, yaitu surya, condro angkoso, surya, condro, kartiko maruto, samudro, dahono karutana ini bahasa indonesiannya surya, angkasa surya, candera bintang, candera itu bulan, bintang air, api, angin, tanah nah, bumi ini ada kehidupan kan karena ada ada itu tuh mas makanya di planet lain kan gak ada disana gak ada air gak kayak di bumi ini makanya terciptalah kehidupan karena ada hasta brata hasta 8 brata adalah pergerakan, aktivitas karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu maka terciptalah kehidupan dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini ya kan kita sama bumi itu sama cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu ya kinerjanya uncur-uncurnya sama nah kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat dimana ya kan bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air sama seperti kita bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika gak ada udara ya sama seperti kita yaitu penggambaran hasta brata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melekapi ada pergerakan aktivitas hasta brata apa ini secara kikil 8 hasta hasta 8 brata itu laku artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta jadi sifatnya universal untuk bumi ini kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi bumi ini sudah kehilangan keseimbangan makanya kalau kita sebah bulan itu mana bakar bulan ya harus dianggap musrikan tanpa bulan ya kita gak akan terjadi tercipta kehidupan di bumi akan kehilangan keseimbangan bumi makanya kan kita di saat siang hari kita berada di matang batara surya pada bulan kita berada di matang batara indera apa tondra batara kartitoli bintang-bintang yang luar di angkoso kalau kita gak ada angkasa mau hidup dimana karena angkasa itu bagikan rumah dari alam semesta ini bolehkah kita dibantu orang lain untuk membuka mata ketiga karena ada yang mengatakan tidak boleh dipaksa karena kalau dipaksa akan terakhir terpasang bagaimana ya harus jangan instan jadi membukanya itu dalam arti arti kata gini membantu membantu istilahnya membuka celah biar mudah bukan berarti kita dibuka langsung belak gitu tetap melalui proses tapi diberikan kemudahan itu artinya tetap melalui proses cuman ibaratnya gini mas kita membuka pintu itu dibukakan gemboknya nanti membukanya diri kita sendiri sama aja melalui proses dan membukanya juga tidak gampang baratnya membuka gembok lah kami maunya awalnya terkunci tertutup rapat dibukakan gemboknya tinggal nanti membuka sendirinya ya membuka ya diri kita karena manusia harus berproses tanpa kita berproses semua yang terjadi di alam ini semua karena proses ini ya jangan sifatnya yang instan makanya banyak orang yang gila gara-gara ada penyaluran ilmu lah ibaratnya karena apa antara fisik dan non-fisik itu tidak ada keselarasan fisiknya tidak tahan akhirnya apa saraf yang tidak bisa menahan akhirnya apa ada saraf yang mengalami ketegangan akhirnya ada bagian saraf yang putus lah ibaratnya tidak kuat menerima karena di dalam tubuh ini terdiri berbagai secara nah saraf-saraf yang kita miliki untuk menerima energi yang dari yang tidak semestrinya wadah ini belum bisa menampung ya tidak kuat akhirnya gila-gila karena ada bagian saraf yang putus bagi kita orang apa mas apakah ada treatment khusus agar mata ketiga bisa terbuka itu pengambilan kita penyaluran energi jadi kita disalurkan energi misalkan kita sudah laku banyak ini kita kita ciprati energi kita membuka kuncinya seperti itu nanti nanti akan bekerja dengan sendirinya jadi kita berbagi energi nah itu untuk nanti mempermudah orang itu dalam membangkitkan spiritnya mempermudah bukan berarti kita membuka kalau kita dibuka nanti fisiknya tidak kuat karena kenapa harus kita melalui proses biar kita bisa tahu perkembangan diri kita dari mental kita dari pola pikir kita pola rasa kita kalau antara makanya kan untuk pencapaian tingkat spiritual atau energi yang masuk di dalam diri kita secara itu itu harus ada keselarasan antara fisik dan non-fisik karena apa ketika fisik dan non-fisik ini tidak tidak selaras efeknya kayak pusing emosionalnya tidak terkendali makanya ketika orang yang dititisi barat misalkan ada zaman dari leluhur ketika ada pusing-pusing emosional ketikir terkendali kita butuh penyelarasan penyelarasannya apa kita dengan kehiningan terenungan meditasi pengolahan diri kita sering-sering menganalisa apa yang kita perkitkan itu melalui proses itu masih diterpat diterpat dalam kehidupan secara kehidupan nyata kayak kehidupan cinta kehidupan keluarga hidupan pokoknya yang berkaitan dengan lingkup kehidupan kita itu diterpat nanti diuji keikhlasannya diuji kesabarannya kita harus bisa menahan itu dan gitu makanya alam ini vibrasinya sekarang kan lagi goncang-kencangnya ya alam ini jangan di jangan di di lawan tapi kita diselaraskan misalkan gini ketika alam ini ada goncangan ini kita jangan seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan wah ingin membentikan alam kita yang tidak kuat nanti misalkan kita ke pantai ini seolah-olah kita ingin menghentikan biar gak ada tsunami kalau gak kuat dia yang kena tapi yang kita perlu lakukan adalah kita penyelarasan kalau alam ini vibrasinya sedang begini seharus begini karena apa alam itu juga bagian dari kita kita bagian terkecil dari alam harus ada keselarasan ketika vibrasi alam semesta ini kita harus mengikuti kalau terjadi terjadi akan terjadi bencana ya biarkan biar alam yang bekerja karena apa alam begini juga olah manusia kan gitu karena alam juga ingin berproses manusia jangan egois ingin menanginya sendiri ingin selamat terus kepenak terus kan kan gitu alam ini juga ingin memperbaiki diri ingin berproses memperproses pada kemurnian lah gitu lah karena keinginannya manusia itu ingin baik-baik saja tapi dia tidak menyadari bahwa berlakunya merugikan alam ketika alam sedang bencana alam yang disalahkan ingin dihentikan biar alam bekerja berproses kenapa kalau kita membiarkan alam untuk bekerja itu dalam arti alam itu juga memperbaiki hidup kita juga sebenarnya kalau kita menghentikan alam ini biar tidak terjadi dan terus kapan alam mau berproses selamanya akan dikuasai oleh angkara murah dan ketamakan dunia individualisme akan semakin menjadi-jadi imperialisme akan menjadi-jadi hedonisme akan semakin menjadi-jadi kapitalisme akan semakin menjadi-jadi akhirnya waktu bumi hancur kehancurannya gara-gara gitu nah itu makanya butuh keselarasan kemurnian butuh ada pendekatan dengan alam kita harus bisa merasakan apa yang alam merasakan nah gitu nah karena apa nah kalau tanpa alam kita mau hidup dengan apa baru kita gak minum satu hari aja kita haus butuh air ya kan kita jalan kaki aja menginjak bumi apa manusia menyadari itu kita coba kalau orang gak punya nafas gitu kan nah makanya kuncinya itu ojo sambat ojo ngerusuloh jangan mengeluh hidup itu harus bisa salam mensyukuri apapun yang keadaan nah kadang-kadang manusia itu sudah diberikan banyak istilahnya keuntungan atau suatu rezeki lagi bilang itu aja masih sambat ini itu misalkan usahanya macet ya kan sambat padahal dia masih bisa makan masih bisa minum nah itu kesadarannya dimana dari segi itu aja hilang makanya orang jawa itu selalu mendidik orang jawa mendidik tidak menjadi pribadi yang ambisius tapi alam-alam makanya di dalam tandet cetok itu disimbolisasi adalah kura-kura bertempurung love daun cinta kura-kura jalannya pelan-pelan kura-kura simbol keabadian makanya ketika orang bisa menjalani kehidupan itu dengan sabar ikhlas orangnya akan panjang umur nah terus terumpuk tempurungnya di bentuk cinta dimanapun berada kita berada cinta itu adalah rumah kita yang selalu kita bawa nah tempurung kura-kura itu kura-kura kalau ada bahaya dia berlindung pada tempurungnya nah kita berlindung dengan kasih itu tadi manakala kita bisa menerapkan kehidupan di dalam kasih ini Tuhan akan melindungi kita alam pun juga setelah orang kalau punya kepribadian asih dia gak akan mempunyai musuh di mana-mana selalu dihargai apa disegani lahir perhatikan itu Terus gini